Tapi kalau buat Bapak Fadli, Pak Faisal mohon maaf, untuk Pak Faisal kita ada sebuah tayangan ya, kita minta tanggapan Bapak untuk yang satu ini. Ini atas kepergian dari ayah anda Bapak Dodi Sudrajat, tentu saja kami mengucapkan turut berbelah sungkawa, semoga almarhum husnul khotimah. Dan tadi yang disesalkan oleh Bapak Dodi Sudrajat adalah bahwa belum sempat mempertemukan cicitnya Galaskai Andriansyah dengan almarhum ayahnya Bapak Dodi Sudrajat. Tanggapannya Pak Faisal. Itu sudah dipertemukan. Sudah pernah ketemukan. Kalau tidak salah, lebaran kemarin ya, Mak? Lebaran kemarin sudah di bawa ke sana oleh si Panas. Jadi, bukannya belum pernah ketemu. Sudah pernah ketemu. Berapa kali sudah bertemu Galaskai? Kalau tidak salah, saya lebaran itu di bawah. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari kalau dia ingin ketemu, itu kan bisa saja setelah berumur 6 bulan dulu, umpamanya si Galak. Itu kan bisa saja kalau memang keinginannya dipertemukan sekali sebulan di bawah ke sana, sekali sebulan di bawah ke sana. Bisa saja kan? Tapi kenapa sekarang baru ngomong? Kan saya juga bingung. Padahal lebaran kemarin dibawa ke sana kalau saya. Tidak salah lebaran ya, Mak? Habis dari rumah kita, si Panesah sama Bibi ngajak Galak ke rumah Pak Dodi. Kan ada foto-fotonya juga. Mohon maaf Bapaknya juga Ibu. Kan Bapak Ibu juga manusia biasa. Punya perasaan. Punya rasa lelah. Ada rasa lelah nggak dengan semua ini, Pak? Iya, saya sangat lelah. Dan saya akhirnya kepokusan saya itu pecah. Saya kan seorang usaha dagang ya, pengusaha dagang lah. Jadi fokus saya itu pecah dari usaha saya. Bahkan usaha saya banyak saya tinggal sama karyawan sekarang. Nah, gara-gara urusan ini. Makanya dari awal-awal saya sudah menghimbau kepada, jadi sudahlah persoalan ini kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Maunya seperti apa, ayo kita bicara. Tetapi kan hal itu itu kan mentah saja semuanya di tengah jalan. Makanya sekarang sudah berjalan waktu sekian, panjang. Nah, mungkin tinggal tidak beberapa lagi. Ya, karena sudah terlalu banyak melebarnya persoalan-persoalan ini. Oke lah, sekarang memang saya berkesimpulan. Karena selama ini tidak terjadi penyelesaian secara kekeluargaan itu, kita selesaikan saja lewat pengadilan saja lagi. Memang sekarang saya sudah saya... Mungkin itu jalan yang terbaik. Iya, sudah, sudah. Tunggulah pengadilan paling. Kemarin saya andai kata tidak diundur nih gara-gara COVID-19. Setelah minggu ini mungkin sebulan setengah lagi selesai. Tapi gara-gara COVID ini mungkin jadi dua bulan lagi lah. Atau sebulan setengah lah saya rasa bakal selesai. Jadi kita harus sabar sebulan setengah ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, kekembangan ya Bu Haji ya. Pak Haji ya, menghadapi orang-orang yang ingin berkepentingan. Nah, jadi sama-sama menahan dirilah. Saya juga akan menahan diri dari persoalan-persoalan itu. Itu yang terpenting ya dalam hidup bahwa permasalahan apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Yang terpenting adalah bagaimana pihak siapapun itu bisa menahan diri masing-masing. Karena terkadang, betul. Karena terkadang yang membuat masalah semakin besar adalah reaksi karena tidak bisa menahan diri. Kita berharap yang terbaik ya Pak ya, diberikan kemudahan, kelancaran, dibukakan terus pintu hatinya, selalu mendapatkan berkah juga. Salam buat Bang Sandi Arifin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya Bapak, Ibu, Padri dan juga Marissa Ica. Dan ngomongin soal sehat, kita juga akan menghadirkan bintang tamu kita berikut.